Parsha kali ini lagi dan lagi seorang Selena juga gak boleh bermain Masih banyak lagi hero yang terbuka Iya Parsha Selena seperti tadi juga udah di band Aura apakah akan band seorang seekor digi Sesosok digi Bingung saya ngomongnya orang ekor Kalau digi seekor Oh digi seekor Parsha ini bingung nih kita nih Seonggok kan Kok seonggok sih Dia tuh udah kurus seksi begitu kok seonggok Kufra itu seonggok Ya kan johet seonggok Seonggok besi Uranus seonggok besi Oh iya seonggok Namun kali ini Carmilla dan juga Kufra menjadi target yang selanjutnya Cecilien kebuka Digi kebuka Nana kebuka Uranus kebuka Grok kebuka Dan Grok yang diambil Oke Aura disini masih ingin bermain haras Dengan adanya Grok yang bisa mobilitas bagus banget Dengan damage yang cukup besar di early game Tapi disini Aura Sorry Alter Ego Udah tau bagaimana gak enaknya tadi dilawan seorang Carmilla dan langsung aja di band ya Gak mau terjadi ada duo pasangan lagi Carmilla dan Cecilien di Land of Dawn Tapi Cecilien kebuka loh kali ini Akankah diamankan oleh tim Alter Ego Kita gak tau Bisa aja Cecilien gigi mungkin langsung diamankan Yes Bener Cecilien Burung bulat kecil lucu Burung bulat kecil lucu Tadi juga kajanya Burung gede yang suka nyambuk juga ya Gak bisa melakukan banyak hal Karena emang bener-bener gak bisa melakukan inisiasi Dia masuk kelar loh Wow Valir dan juga Tamus Dua api ya Mereka suka bermain api Yep Mereka suka bermain api Bener-bener dua hero api Tuh kan nyanyi lagi Sawer nih Kok sawer Ya kan nyanyi barusan tinggal sawer Oke disini udah dipik lagi Chow oleh tim Aura Chow ini juga hero andalan dari tim Aura ya Bener gak bulung Tadi malam sangat-sangat mengganggu Hari ini akankah permainan dari Chow Bahkan tadi malam Chow memiliki goal tertinggi loh Bahkan dari seorang corenya kalau tadi malam itu Hayabusa Tapi seorang Chow yang memiliki goal paling tinggi Gak tahu cara farmingnya gimana Cara ngumpulinnya gimana gak tahu Wow Link kali ini Oke disini udah ada Link Link ini juga hero Assassin Namun dia sudah bisa burst dari early gamenya Jadi mobilitasnya dia juga bagus Dan Grok disini juga punya mobilitas yang bagus gitu Jadi ada banyak sekali hero-hero dari tim Aura Hayabusa Yang punya mobilitas bagus Sedangkan Alter Ego Sekarang langsung saja memilih seorang Hayabusa Kita tahu Hayabusa dan Siapa ini Tamus ini ya Ini adalah dua hero burst Langsung dibanyakin nih sekarang hero burstnya Dan juga dari seorang Aura sih pinter Yang ngambil Link Walaupun mungkin seorang Link sendiri butuh blue buff Untuk di awal-awal Karena energinya bakal cepat habis Tapi setidaknya nantinya dia bisa langsung masuk Dan lompat ke backline Untuk mendapatkan seorang Valir Karena untuk 1v1 sama seorang Valir Agak sedikit susah Sharing Torrentnya bener-bener bisa ngedorong kita Di saat jarak kita udah sangat deket Bahkan dari burst fireballnya sendiri sangat mengganggu Ya bener banget Dan sekarang Aura harus memband Salah satu hero lagi Yang bisa berbahaya jika di pick Oleh tim Alter Ego Masih ada hero support Kaja Pilihan yang bagus untuk di band Dan sekarang Alter Ego Kita lihat disini Tim Aura masih Nana terbuka ya Nana terbuka Digi terbuka Jowhead juga bisa diambil Mungkin nantinya untuk Alter Ego Karena bisa dibilang counter natural dari seorang Link Dina disini masih belum di pick ya Iya Dina Akai Udah lah mah kita gak liat Hurrican Dance joget lucu Berdiri Panda berlemak yang berjoget-joget Namun kali ini Cecilion lagi dan lagi Masih menjadi andalan dari tim Aura Mengambil marksman kan mereka Karena sekarang udah Ada yang harus diprioritaskan Udah ada Link Kalaupun mereka mengambil marksman Akan langsung terbagi nih Dari segi resourcenya Ya bener banget Dan Aura disini sudah shadow pick seorang Hero Mage Ada Lilia kali ini Liliia Lilia was a little girl Nana Bukan ya Wow Nana dan Lilia Eh Mantep ya Sudah ada Nana dan Lilia Last pick untuk Alter Ego Siapakah hero yang akan dipilih Untuk menjadi Kurang apa nih kurang Kalau mereka mau ambil marksman bisa Mereka mau ngambil support satu lagi juga bisa Karena setidaknya mereka sekarang udah punya Hayabusa Dan udah ada backup-an seorang Tamuz juga Harith Bahkan seorang Mage kali ini Midlaner Harith 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 akhirnya muncul kembali Wow Udah lama nih kita gak ngeliat seorang Harith Tapi kali ini udah ada dua Flameshot Dari Aura Dan ada satu Flameshot Dari Alter Ego Kalau mau ke main kita ini dia Let's go Oke Kita lihat Di sini Aura Alter Ego Masih camping di dalam semak-semak Yap Masih camping Persami mereka ya Perkeman satu minggu Nah Sticker udah mulai keluar Langsung di landing begitu aja dengan cepat oleh Aura Kembali mau bermain rusuh di sini Langsung Iyalah ada grog ya Langsung mengarah ke blue buff yang dimiliki oleh tim Alter Ego Wow Palir Begitu saja terbabat Dan sudah langsung didapatkan oleh seorang Hay Luar biasa walaupun darahnya tipis Hay terpaksa harus mundur Tidak mendapatkan blue buff Tapi gerakan yang bagus sekali Menambah pundi-pundi gold di early game dengan mendapatkan first split Iya bener banget Dan juga mereka udah mendapatkan satu Little Wanderer Tidaknya Ada Regency yang secara kontan bisa mereka dapatkan selama 20 detik Dan kali ini kita lihat seorang grog juga bener-bener langsung masuk dan nabrak ke dalam 3 orang dari Alter Ego Sangat mengganggu pergerakan dan juga Little Wanderer berhasil diamankan kali ini oleh seorang Ezreal Bener sekali Dan di top lane kita lihat Clark Disitu nampaknya harus bertanding melawan Pai Apakah mampu untuk mengganggu pergerakan Karena kedua asisten ini memiliki mobilitas yang tinggi ya Dan mereka harus saling mengganggu nih siapa duluan yang goldnya bisa terhambat gitu Tapi disini Hay Ling memang harus bekerja kerasi sebelum dia memberikan damage-nya begitu banyaknya Dia harus mengumpulkan dulu Namun kali ini kita lihat masih belum begitu besar damage-nya walaupun ada red buff yang dia aman Di bagian bawah kali ini 1,2,3,4 langsung berkumpul untuk mendapatkan seorang Ars Tersisa sedikit lagi SP masih ada setengah masih bisa kaburkan dia Oh dikejar habis-habisan dan ternyata jadi Molina kecil lucu yang pada akhirnya harus dipulangkan Namun di bagian atas seorang Clark juga Ling yang kali ini dikejar habis-habisan Tepet sobladnya digunakan untuk kabur dan masih bisa Wow Oke luar biasa sekali pergerakan dari Clark masih bisa selamat Namun sayangnya di sisi bottom lane Ars tadi harus terpik off karena dikroyok oleh 4 hero Selamat loh tapi dari seorang Ling bener-bener pergerakannya sangat baik sekali Dan juga sekarang kita lihat dia masih di pinggiran tembok masih bisa melakukan sebuah tindakan damage ke arah depan Dan ternyata harus mundur lagi walaupun tadi udah ada zaman force yang dilepaskan oleh seorang Harith Ya bener banget dan kita lihat disini untuk pertumbuhan goldnya Aura Fire disini sudah memimpin hampir 2.000 gold Dan sedangkan di sisi mid lane kita lihat wow ada ikan paus lewat Hei ada ikan paus lewat what happened Kita berlanjut Oke kita lihat disini Aura masih bermain percaya diri ingin selalu merusuk dari jungle yang ada di Inferno Hei tertangkap sepertinya seorang Clark Akai kali ini gak bisa melakukan apa-apa lagi Bahkan seorang HE udah langsung mengeluarkan ultimatnya untuk langsung mundur terbagi belakang Inferno kali ini juga udah mulai di pop up tersebut sedikit lagi SP nya Gak bisa bertahan Dua harus tumbang dari Alter Ego Sementara di bagian atas seorang Pai berhasil mendapatkan satu objektifnya Alter turret langsung ditumbangkan Luar biasa sekali permainan dari Aura Fire begitu kompak mereka terus berteling atas bawah Menginvasi setiap jungle yang dimiliki Alter Ego Bermain cukup ganas Dan apakah saat ini Blue Buff akan terjadi pertukaran didapatkan oleh Wow didapatkan langsung oleh player Player dari Alter Ego Namun kali ini kita lihat seorang juga bertemu Tapi tempat lainnya lagi dan lagi seorang mana berarti mendapatkan satu dari Alter Ego Kali ini Valir yang menjadi korbannya Dan Aura Fire langsung melakukan inisiasi ke arah Tartle yang pertama Tanpa ada gangguan sama sekali dari tim Alter Ego Iya resiko banget sih kalo Alter Ego coba untuk langsung dan kontes ke arah Tartle ya Tapi dari kelak sendiri disini dituntut harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya goal Juga menjauhkan dari segi levelnya Karena dari sini kita lihat levelnya masih level 7 juga Nggak berbanding jauh dengan seorang Pali Sama-sama level 7 sejauh ini Iya tapi ada PR disini untuk seorang Harith ya Karena masih minim sekali item yang dimiliki Dan belum melakukan kill sama sekali begitu juga dengan Pai Namun Pai disini masih bisa mengungguli goal tertinggi di tim Alter Ego Walaupun ini juga sebenarnya Coba lihat seorang Chow nya lagi dan lagi Goal nya paling tinggi loh Goal nya paling tinggi Nggak ngerti gimana cara farming dari seorang Chow ya Sebenarnya dia cukup enak banget Karena dibawa tadi juga nggak terlalu banyak digangguin sih Si Chow nya ini Namun kali ini terlalu terjadi Baik lagi Udah dikeluarkan Inverno nya Berhasil untuk menyelamatkan diri ke bagian belakang Tapi dari seorang Akai Depko kali ini harus ditabrak oleh boba-boba lucu yang berubah menjadi monster ya Wow Tapi despair disini kalau kita amati bermain dia cukup sabar ya Dia tahu bahwa Chow ini sebenarnya kalau mau dibuild Assassin Butuh waktu untuk farming yang cukup ya Dia main sabar dan sedangkan dari tim Alter Ego juga nggak ada geng Terlalu sering ke arah despair ini sehingga cukup berbahaya Kalau dibiarkan terus di ala Argym Dan gore kenteng sudah dikeluarkan oleh best cost terhadap seorang club Tapi masih bisa selamat dengan Tempest of Blade untuk melarikan diri Crown of Death sudah dilakukan oleh Guava Dan Akai berhasil membantu seorang Guava untuk mendapatkan seorang Glock Iya lagi dan lagi Link nya berhasil untuk kabur Bahkan sebelumnya udah dikunci Udah cukup lama Tersisa sedikit lagi HP nya Tapi kali ini dia harus berhadapan dengan seorang Pai Pai kali ini sudah memimpin dari segi level Satu kombo Phantom Shuriken Quartz Shadow langsung lompat ke bagian depan Shadow Kill akan bisa langsung ngeburst HP dari seorang Link Dan berhasil lagi didapatkan oleh seorang Clark Wow gagal diambil oleh Pai Di sini Pai bermain cukup sabar sebenernya Walaupun dia belum ada kill yang cukup Belum ada kill sama sekali Tapi dia terus farming Harith juga akhirnya bisa pecah telur tadi Atas bantuan dari Death Coach ya Dan Turtle yang kedua sekarang mau diamankan oleh tim Alter Eagle Kita lihat disini Swing Gold nya Hour of Fire masih memimpin Akan ada kontes Sih kontes yang terjadi seperti yang kali ini Dan juga Inferno juga dilepaskan Terisa sedikit lagi SP yang ada di tubuh seorang Nana Untung masih ada pasifnya Bisa kabur ke bagian belakang Tapi Wild Chat digunakan untuk langsung kabur Dan juga Wow Dragon kali ini berhasil mendapatkan seorang Hari terisa sedikit lagi SP nya Ake juga terisa sedikit lagi SP nya Bisakah bertahan kali ini Seorang Tamus juga terisa 2 bar lagi Dan pada akhirnya Nana harus ditumbangkan oleh seorang Ayabusa Quartz Shadow nya langsung membalikan lagi posisinya ke bagian belakang Dan cukup aman sejauh ini Luar biasa 1 untuk 1 Alter Eagle masih mengamankan 1 poin tambahan saja Dan di sisi top lane Clark harus 1 on 1 dengan Pais Siapakah yang akan berhasil mengungguli Tapi ternyata tidak ada pick up sama sekali Dan Clark memilih untuk mundur Set up posisi ulang untuk restructing Dan di sisi mid lane saat ini Masih ada landing saja dari Hai dan Ezreal Ya udah Queen Swing juga udah langsung diamankan Oleh seorang Tamus Akan membantu lagi dari segi region NP Ataupun lifesteal yang dia punya Tapi dari Clark cukup tertinggal ya Dua level kali ini level 9 Dan seorang Pais kali udah level 11 Waduh Sayang sekali nih Ini harus kejar-kejaran sih Jangan sampai seorang Hayabusa nya nanti Malah bisa mendapatkan dia Tapi dari seorang Clark sendiri Tapi mau gak mau dia harus ngejar dari segi levelnya Oke Aura Mid lane outer turret sudah hancur Ini adalah vision terbesar yang dimiliki setiap tim Terpaksa harus diruntuhkan dan ini merupakan posisi yang sangat tidak nyaman Untuk tim Alter Ego Aura Fire disini terus saja menginvasi gold yang dimiliki Alter Ego Tapi disini Pai berhasil mencuri boot off yang dimiliki oleh tim Aura Tempo Soblet dikeluarkan dan Pai apakah masih bisa selamat dengan Shadow Kill Masih bisa selamat tapi terpik off juga oleh seorang Hai Iya tapi kali ini wildcard nya tadi langsung dikeluarkan zaman Force Juga kali udah di pop up Bisakah dia mendapatkan beberapa player Namun seorang yang mengelalakan ultimate nya Malah mundur ke bagian tepat berada di depan seorang Harith Untungnya belum berhasil mendapatkan siapapun Tapi di bagian atas seorang Ars harus berjuang Habis-habisan melawan pahitnya damage yang dilakukan oleh seorang Chow kali ini Luar biasa sekali despair tadi ya Dengan damage nya yang begitu besar Sepertinya dia sudah jadi banyak item juga Damage nya ketara pun begitu sakit Dan Clark bisa begitu saja menghampiri seorang Yorks yang Sepertinya lumayan offside tadi ya Gampang sekali dipik off oleh Clark Iya tapi tadi udah ada Thousand Thunder langsung lompat ke bagian depan Untuk mendapatkan dan langsung melanjutkan dengan Ars Pada akhirnya kali ini berhasil mendorong Tapi Shadow Kill langsung mengarah-arah seorang Rock Wildcard Yang berhasil untuk membuat dia dan gak bisa lagi Gak bisa lagi harus kabur dulu ke bagian belakang seorang Lilia Kali ini cukup maju cukup offside Tapi masih bisa lagi lari dan bersatu dengan rekan-rekannya Oke kita lihat disini Aura Fire Walaupun dia harus mundur Tapi kita lihat dia memimpin gold yang cukup Kemudian dia juga sudah memiliki 5 item roaming dengan Chow 6000 gold luar biasa sekali ya Ini jiwa petani ya Jiwa petani tinggi Jiwa petani, pedagang, pengepul Pokoknya ada di dia semuanya nih ya Tinggi banget loh goldnya Bahkan dari seorang Ayah Busa masih tinggian Chow loh Oke didorong aja seorang Akai nya kali ini Belum bisa melakukan banyak inisiasi lagi Bahkan dia bisa aja terpikup Karena terlihat 2 bar lagi Untungnya masih bisa kabur Tapi seorang Dispair masih ingin lebih Dan juga Renbub yang kali ini menjadi Cara Nwosiada si Ritorena Langsung mendorong pergerakan beberapa player dari Aura Namun Tempest of Blade Terusnya sedikit lagi yang ingin ditumbuh seorang Harit Masih bisa kabur ke bagian belakang Oke belum ada hero yang terpikup Tapi tadi war yang lumayan padat ya Lumayan penuh Dan disini wow Hayah Busa begitu saja meng-pick off seorang Hai Hayah Busa kayaknya disini harus mulai diperhatikan ya Karena dia sudah mendekati lab game disini Sudah punya item yang cukup dan dia Ternyata Pak ini mainnya cukup sabar banget Dia dari early tadi tidak melakukan banyak kill Tapi ternyata diam-diam dia sudah mengumpulkan 3 kill disini Yakup banget sih Udah ada 3 kill juga Karena tadi gak dari war yang terjadi Begitu banyaklah resort skill ataupun ultimate yang udah dikeluarkan Dan itu kayak memberikan ruang kepada Hayah Busa Bisa melakukan inisiasi Yang pada akhirnya tadi belajar mendapatkan 1 orang dari Aura Bener banget dan disini Tim Alter Ego Berusaha untuk mem-pick off seorang Co Apakah berhasil karena dikeloyok Angkat hero bahkan Begitu saja terpick off So Kenapa nya terlalu berani Berada di posisi itu Sedangkan ada banyak sekali Hero Alter Ego Disini berusaha melakukan split push Berhasil dilakukan oleh Ars Bottom Alter Red Hasil diruntuhkan Sedangkan Lord Saat ini sudah muncul di menit yang ke-11 Iya Lord nya Akankah ditahan sampai ke menit 12 Karena pastinya kan udah bisa di enhance Langsung oleh Line of Down ini sendiri Tapi di bagian atas kita lihat seorang Pai Kali ini cukup terdesak Kadaannya bisa kawal Cata langsung ditabrakan aja Malah shadow kill sekarang dikeluarkan Namun posisinya bisa aja langsung di take down Dan pada akhirnya Seorang Lilia yang jadi sang eksekutor Dan juga zaman force kali ini Empat hero berkumpul Niatnya tadi seorang ayah busa Membagi time Dan memberikan face Pada rekan-rekannya Apakah berhasil di kontes Wow seorang Lord nya Oh Berhasil Oh tapi harus tumpang Yus juga harus ditumbangkan oleh seorang Menter terangkiah Nah dibawah Ars juga di uber-uber Sama Haidan Di uber-uber Langsung aja DJ uber-uber Tadi sepertinya itu ya teman Tapi kali ini kita lihat Ars pede Op op sedikit lagi Boba-Bobano Kaliannya Boba-Bobano Langsung aja berhasil mendapatkan seorang Tamus Gak berhasil lagi dia melakukan tindakan pertahanan Oke Napanya Alter Ego disini Walaupun berhasil mendapatkan Lord Tapi kondisinya tidak menguntungkan Karena mereka harus mengorbanankan Begitu banyak hero Sehingga tidak menjadi push yang berarti Dari tim Alter Ego Mereka hanya berusaha untuk men-defense Sedangkan berada di arah top lane Aura Fire sudah mulai melakukan defense Ini keadaan berbalik lagi Di saat tadi Alter Ego Udah berhasil untuk mencoba Menekan dari Aura ya Tapi sekarang mereka wala Perlahan-lahan kayak ditekan balik Satu Invasion Taret nya juga Udah berhasil diamankan Bahkan dari Aura sendiri Hanya kehilangan dua Autor Taret nya di bagian bottom Dan juga di bagian top lane Beneran ini kita lihat Ripple nya sebenernya tadi di top lane Pak itu berhasil Buying time ya Dia mengorbankan nyawanya Supaya teman-temannya bisa langsung inisiasi Karena Lord Walaupun berhasil dihampiri oleh Aura Fire Tapi Lord begitu saja didapatkan oleh Harith Namun mereka harus merelakan banyak sekali nyawa Sehingga walaupun mereka dapat Lord Tidak bisa melakukan push ke arah Aura Fire Ini sejauh ini ya Mereka masih berpisah aja Coba dari seorang Grok Masih open map aja di bagian depan sendirian Chow di bagian atas Melakukan inisiasi sendirian juga Jangan sampai seperti tadi Ada Satwari Candance yang berhasil mengunci pergerakan Dari seorang Despair Di bagian bawah Link sendirian juga akan bertemu dengan 4 hero dari Alter Ego Eh sedikit lagi Masih bisa kabur Oke Disini sebenernya Akai punya PR ya Gimana caranya dia bisa menghalal seorang Link Wow Dan berhasil Lilianya kali ini Namun 2 hero dari Aura Harus ditumbangkan Di arah Midlane Terus melakukan push Dan dihampiri oleh Ars Tapi Inhibitor Tare di arah Midlane Harus tumbang Dan Despair Bisa begitu saja lolos Luar biasa sekali Di saat mereka semua sibuk melakukan war di Bottomlane Aura Despair melihat kesempatan Untuk langsung membabat Taret yang ada di Midlane Bener banget Despair bener-bener memanfaatkan space yang diberikan oleh rekan-rekannya Walaupun tadi ada 2 dari rekannya yang harus ditumbangkan Queen Swing kali ini diamankan oleh seorang Pai juga akan menambah Vision SP ataupun Light yang dimiliki oleh seorang Hayabusa Dan seorang Guava juga melakukan inisiasi sendirian Cukup berani seorang Harit Di bagian tengah juga Ada beberapa inisiasi yang dilakukan oleh 3 orang rekannya Di bagian atas sendirian Tamus bertemu dengan seorang Chow Tapi ini kalau kita lihat ya Walaupun Alter Ego ini lumayan terpres Dari early sampai mid game tadi Ini sekarang sudah memasuki late game Kenapa Alter Ego disini sepertinya seolah orang Berhasil menyusul ketertinggalannya gitu Yang tadi goldnya sudah hampir 2 kali lipat Tapi sekarang kita lihat perbedaannya hanya sekitar 5 ribu saja Wow tapi di sisi top lane Hei Sudah berhasil di shadow kill Apakah despair akan tumbang Tapi masih bisa selamat Luar biasa banget Kuat banget loh seorang despair di kroyok keluar Walaupun Assassin ya Iya Jago banget Padahal Assassin loh Tail yang dipakai loh Sakti parah sih seorang despair Ini sebenarnya PR untuk Aura Fire Karena walaupun dia tadi berhasil memimpin di early game Apakah sekarang dia bisa menggulung gitu Bisa ada efek snow bowlingnya Sedangkan di sisi Alter Ego sepertinya Lumayan bisa melakukan defense yang cukup kuat gitu Sehingga Aura Fire gak bisa end dengan cepat disini Seperti game sebelumnya Ini siapapun yang melawan snow bowling ya Bisa langsung di strike force aja sih Apalagi kalo Alter Ego yang melakukan satu gun Bakal bahaya banget Ini better turretnya dua udah ditumbangin Gak ada lagi hambatan selain Menunggu wave minion yang akan masuk ke best turretnya Bener banget dan sini Alter Ego berusaha untuk Mendefense setiap minion yang masuk dari arah top lane dan main lane Sedangkan tim Aura sudah mulai Mau menguasai lane yang ada di sisi Lord Apakah akan terjadi perperangan dan Lord Akan terbuka bebas untuk tim Aura Fire Dan Hurricander sudah dikeluarkan Zaman Pearl juga sudah dikeluarkan Terjadi Ward dan Zeza dengan darah yang tipis Masih bisa melakukan pick of card Ling berhasil dengan tempus of blade-nya Menumbangkan seorang Harith Yap tempus of blade lalu ada Deviantzot juga Namun di bagian atas ada Shadokian Dikeluarkan oleh seorang Ayah Busa Namun malah sekarang kita lihat Bisa berbalik loh keadaan Bener-bener sangat kuat sekali Namun Amos kali ini langsung datang aja Langsung ngeroyok seorang Chow Tapi seorang Chow bener-bener pantang menyerah Masih bisa lari Bahkan seorang Ayah Busa-nya yang langsung mundur Gak mau bang adek Gak mau maaf bang Jangan kejar-kejar adek Mungkin kayak begitu kali bahasanya Wow Hurricander digunakan untuk kabur saja Apakah Aura Bipad berhasil meng-pick of seorang Deviantzot Dan Immortal-nya pecah Langsung saja ditonjok oleh Ezreal Bukan dengan Link dong Tempus of blade dikeluarkan Apakah Ars di sini juga akan ter-pick of Walaupun cukup tanky Tapi kalau dikroyok seber-empat seperti ini Juga nampaknya akan hancur juga Inverno-nya ya Iya tersisa mungkin masih ada setengah lagi Espin namun ada Shadow Kill yang berhasil mendapatkan seorang Chow Dan kali ini mengarah ke seorang Grok Bisakah dia bertahan? Tapi ada seorang Clark kali ini yang masih melihat dari tembok saja Oke Immortal-nya pecah Namun gak bisa lagi bertahan seorang Tamus Wow ini akan menjadi straight push Kak Untuk tim Aura Karena Lord di sini sudah mengarah di arah mid lane Akankah Pai, Guava, dan Yoke di sini berhasil untuk menahan di arah mid lane Tapi ternyata Aura Fire Design juga tidak bisa melakukan push yang lumayan berarti Karena mereka harus kehilangan 2 hero Dispor dan Jeza di sini harus hilang Ini gimana sih Edi Bener-bener sih mereka harus berpikir keras lagi Chow nya bener-bener susah ditumbangin serius Dari tadi berapa kali percobaan untuk mendapatkan seorang Chow Bener-bener susah bahkan dikeroyok sekali bun Tapi kita lihat kalau sebenarnya Pai di sini punya item yang cukup ya Mungkin dia dengan sekali combo bisa menghancurkan membunuh seorang Chow Tapi sayangnya Chow di sini juga sudah Wings of Apocalypse nya sudah ada gitu Dia tahu bahwa dia harus punya pertahanan yang cukup Supaya gak bisa di sekali combo sama yang namanya Pai di sini Ada Rose Gold Meteor juga yang pasti akan memberikan Iya ada shield nya juga Iya ada absorb tambahan juga akan sangat membantu lagi Ini bener-bener sih cukup sulit Oke item yang dimiliki Chow di sini bener-bener mencegah hero-hero burst Supaya gak bisa sekali combo dia gitu Bagus banget dan ternyata di sini di sisi mid lane Minion masih maju sedikit demi sedikit Belum ada masih pada camping ya ini ya Camping bersama mencari momen yang tepat Iya masih mencari momen yang tetap seorang Ling juga Ngedorong-dorong aja Oke Ana dan sepertinya kita akan lanjut lagi Oke apakah mereka akan menunggu Lord masih 90 detik lagi Masih cukup lama ya Hanya saja nanti Lord yang akan lahir akan jauh lebih kuat ya Lahir langsung gede deh pokoknya itu Oke di sini tim Aura Fire sudah menginvasi jungle yang dimiliki Alter Ego Gak mau tim Alter Ego bisa punya pundi-pundi gold lebih banyak lagi Mereka akan terus dikandangin Hanya makan minion-minion yang berdatangan Sepertinya mereka hanya menunggu momen yang tepat Siapa barangkali yang melakukan kesalahan terlebih dulu Dan bisa terpik off itu akan menjadi titik balik Karena sebenarnya Alter Ego di sini masih punya kesempatan Untuk membalikan keadaan apabila Aura Fire di sini melakukan blunder ya Iya siapapun yang melakukan blunder di sini akan sangat-sangat berbahaya sekali Bisa langsung dibalikin Clark juga sedikit demi sedikit melakukan clear minion di bagian atas ya Untuk langsung memperlancar jalannya minion-minion yang akan langsung menabrak dari Bestaret Alter Ego X Sementara itu Hayabusa masih bersembunyi belum melakukan inisiasi apapun Iya sabar banget ya Dia sabar banget nungguin Bisa gak nih gua pick off deh bisa gak nih Ragu banget sih Takutnya di saat dia keluar ada rekan-rekan dari seorang Ling ini yang langsung menongol dari remputan akan sangat bingung banget ntar mau kabur kemana Karena dia tahu bahwa damage-nya ini Clark ini juga besar juga dan ini yang harus diinjar pertama nih gitu Karena Jeza, High, Despair mungkin mereka cukup tipis dan masih bisa dikejar dengan hero-hero yang dimiliki oleh tim Alter Ego gitu Tapi Clark walaupun dia tipis damage-nya besar larinya gampang banget gitu Di sini mengandalkan Hurricane Dance dari Dev Coach aja Iya seorang Nana juga tidaknya walaupun dia tertarik tau masih ada kesempatan kedua lewat pasifnya bisa jadi rubah kecil-kecil lagi Tapi kita lihat ya di bagian atas udah ada satu orang Lilia kali ini tumbang Akankah mendapatkan lore harus tetap dilanjutkan dan sepertinya enggak Lingnya langsung pergi Mereka gak mau lagi melakukan inisiasi tambahan terhadap lore Tapi di bagian atas seorang Despair juga belum mau berhenti Dia masih melakukan inisiasi lebih dan kali ini perlahan-lahan langsung bergabung bersama seorang Ling Akankah dia berhasil untuk mendapatkan satu orang Seorang Haritka yang akan di Wild Dragon Iya benar aja namun Wild Chat tadi langsung aja dikeluarkan terlihat sedikit lagi Guapa belum tertake down masih ada upload dan sekarang semakin banyak lagi terlihat sedikit lagi Shadow Kill juga udah dikeluarkan Namun Mega Kill untuk seorang Ling dan berhasil mendapatkan seorang Harit Wow akan sangat berbahaya sekali Ezreal masih dikejar saja dengan Dev Coach dan langsung bisa ditumbangkan oleh Pai Tapi apakah mereka akan bisa melakukan push kali ini? Seperti setidaknya ada nafas ya Ada nafas karena tadi begitu high terpick off Clark sendiri juga langsung menghentikan solo lordnya Dia berusaha bermain hati-hati dan akhirnya terjadi war Dimana sekarang hero yang dimiliki Alter Ego yaitu Guapa Sebagai core mid laner nya disini harus tumbang Sehingga mereka sebenarnya mau push pun juga gak bisa Karena Ezreal nya juga terpick off Ini memberikan sedikit nafas untuk Alter Ego Melakukan landing, melakukan push garam minion Walaupun akan dihadang oleh despair disini Harit yang dengan damage yang cukup besar gitu Sehingga gak bisa juga shield dari seorang Harit dan Trigen nya juga itu untuk bertahan gitu Namun tadi kita lihat Ezreal bener-bener berada di depan untuk melihat pergerakan Nah bertemu kan di dalam rumputan tuh ngapain ngobrol deh berdua tuh dalam rumputan ya Belum ada inisiasi apapun mengarah ke Lorca ataupun ada split push Nah karena di bagian atas juga split push yang dilakukan Masih sering ketahuan dan juga selangsung di blok oleh seorang Ars Iya dan disini masih terus dari tadi one on one Ars tapi masih punya Immortal ya Despair disini udah lumayan sakit, udah mengamankan Red Poison juga Itu sampai MDL Season 2 juga gak kelar-kelar Tadi dulu berantemnya juga di bagian atas tuh ya Chow sama Tamus Tapi disitu Pais sudah mulai melakukan bantuan kah ke arah despair Tetapi nampaknya tidak dan Ars kepaksa harus kembali Karena damage yang dimiliki tidak cukup Hanya ada durability saja yang cukup kuat Tapi disisi Lord saat ini terjadi Shadow Kill akankah terpik off Grind of Nighter sudah dikeluarkan oleh Jeza Dan Hurricane Death juga sudah dilayangkan Tapi tidak menjepik siapapun Dan Lord berhasil diamankan oleh Clock Walaupun Jeza harus terpik off oleh Pai Dan Wafa berhasil juga mengamankan seorang Lilia Dan juga Pai berhasil terpik off oleh Clock Wow, 3 untuk 2 disini dan Death Code Chow nya Chow nya Benar-benar Free Setelah tadi berhasil mendapatkan seorang Tamus Eh, dikit lagi daripada akhirnya Wow Wow, 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 wow Jadi di sisi top lane Chow itu diam-diam Gak cukup menahan damage si... Si Utamusnya Dia terpaksa harus mundur dan dia maju terus di arah mid lane Kami Terima kasih.